Sangat memuji diri Ah narsis Itu kata yang paling pas di ucapkan pada seseorang Yang selalu memuji-muji dirinya secara berlebihan Kalau tepat, itu hanyalah sebuah pengakuan Berlebihan, itu kan mengerikan Apa maksudnya? Kalau memang anda pintar Lalu anda menyebut diri, saya pintar di sekolah Karena memang anda pintar dan mendapatkan angka Tentu itu sebuah pengakuan Sah, sah saja Tapi kalau anda melebih-lebihkan kepintaran Karena ternyata anda yang tak terpintar Anda hanya ranking yang kelima Tapi seakan-akan anda yang tertinggi dan paling hebat Itu kan narsis Memuji diri secara berlebihan dan secara membabi buta Sehingga selalu diri anda menjadi pusat dari ucapan anda Sementara dalam kenyataan kita tidak bisa melihat apa yang anda katakan Kecintaan terhadap diri membuat anda tak mampu menghargai orang lain di sekitar diri Malum anda berlebih-lebihkan sih memuji diri Sampai seakan-akan orang lain tak sebaik diri anda Padahal dalam kenyataannya mereka jauh lebih hebat Jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari anda Takkah anda merasa malu? Tapi narsis Berlebihan memuji diri membuat kita memang lupa diri Akhirnya dia tidak tahu diri Dan kalau sudah tidak tahu diri tentu kita tidak peduli Apa kata orang di sekitar hidup ini? Kita hanya tahu apa yang harus kita lakukan Narsis Ya sangat narsis sekali Dan itu memalukan Sungguh hidup tak bijak Kalau hanya melihat diri Hidup ini akan terasa indah Kalau anda berani melihat ke sekitar diri Ada apa di sana sini? Supaya anda tahu diri Sehingga anda hormat diri Dan akhirnya anda bisa hormat pada orang lain Mencintai diri itu sasa saja Berlebihan narsis ah Jadi cintai dirimu sebagaimana seharusnya Untuk kau bisa belajar mencintai orang di sekitarmu Tapi jangan cintai dirimu dan menjadi narsis Karena itu mengerikan Membuat kau tak mampu mencintai orang yang ada di sekitarmu Bahkan orang yang paling dekat denganmu Entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua Karena hidup ini bagimu Yang ada hanya kamu Ah, narsis Cinta yang berlebihan terhadap diri Sungguh tak menyenangkan Hati-hati Itu bisa jadi virus Yang membahayakan Bersama saya Bikman Sirahit